Alhamdulillah sekarang berjumpa Mbak Fik, ini bekerja? Dulunya Oke, sekarang udah enggak Masnya kerja di mana? Ah, pekerjanya apa? Dosen Oh, dosen Di Jombang sendiri Di Jombang Saya belum pernah tuh kesana Jombang Tadi pasien ada yang dari Gresik Jombang Gresik tuh satu jam katanya kesini Iya, satu jam Satu jam, satu jam setengah Jombang lebih jauh lagi Lebih jauh lagi Jombang tuh yang Lapindo itu? Bukan Eh, apa sih? Si Dorjo itu Mas Sian yang Lapindo Oh, itu si Dorjo Ini Pondo Tebuireng Tebuireng Iya Ano Darur Undar Terkenalnya Tebuireng Yang Ponari itu itu? Jombang Nah, itu sih Apa gitu Rasanya Jombang tuh Betul Ponari Nah, oke Jadi, keluhannya Menikah sejak 2013 Terus saya ikut suami Di Sidoarjo juga doang Sekarangnya kan kerja Eh, apa? S2 di UNESA Di Surabaya Sambil kerja di Sidoarjo Saya ikut Kerja juga Jadi guru Jadi guru Les Les apa? S Inggris Anak-anak Anak-anak? Iya Anak sampai SMA SD sampai SMA Oh, itu bedakah kalau Dewasa Tua Ada tingkat Oh gitu Ngajar yang dewasa tua juga? Nggak Cuma sampai SMA Oke Oke, silahkan lanjut Terus Setelah pas itu Kan Jamnya Kerjanya itu Dari setengah dua Sampai jam setengah delapan malam Akhir-akhir saya disana Mulai ini Kecapean Terus Kemah sering kuman Vertigo Sampai Terus Ini sampai melilit-lilit gitu Perut Iya Terus Pokoknya banyak keluhannya Akhir-akhir Mau selesai Kontraknya mau selesai disana Kerja itu ya Sampai sekarang Keluhan fisiknya Iya Sampai sekarang Terus Itu terus Belum punya keturunan Sampai sekarang Sudah cek medis? Sudah berkali-kali Normal ya Beda dokter Beda dokter Beda diagnosis Beda penyakit Beda diagnosis Terus ke Dukungan juga Kan dulu belum tahu Cara Pakai metode telur itu Dibatakan Dimana yang sakit Terus telur itu Mengeluarkan Apa nama Dipecah Jadi kalau ada Kerjanya Batunya Berarti Itu telur Penyakitnya Terus kita disuruh Buang ke Sungai Waktu itu apa Misinya Katanya Batu ginjal Iya batu ginjal Gini aja Apa itu Saya mau lihat Saya dicek Saluran Kencing itu Dilewat Ive Ive apa Apa sih Jadi dimasukkan Kayak kamera Jadi dikasih cairan Dulu Lewat Saluran Buat ngecek ada batu Apa enggak Ngecek batu ginjal Atau tidak Ada Sudah ngecek Ternyata bersih Tapi keluhannya Masih Masih Keluhan yang sakit Purut itu Yang pipis Oh pipis itu Sering pipis ya Ntar ntar pipis Ntar pipis Bukan Keluar sendiri Eh keluar sendiri Jadi saya pakai Itu Itu sejak Ini udah berapa lama Sejak yang itu Yang keluar dari Ngajar itu 2014 2014 Lama ya Sempat opnama juga Saya doa Kencingnya itu netes Netes apa banyak Netes Netes Sebutnya Inkontinensia Iya Inkontinensia urin Iya Inkontinensia urin itu Masalahnya Ada dua nih Masalah di kandung kemi Atau disini Oh iya Benar Karena memang saya Sering Ini Was-was Pikiran macam-macam Kalau Kandung kemi itu kan Normalnya Vesika urinaria itu Kalau dia terisi Sekitar 300-400 cc Urin Nah itu Mekano reseptor Disitu itu Memberitahu otak Lalu kita ada Ada rasa urgensi Namanya Pengen pipis Tapi kita lagi Ngajar Tapi kita lagi Makan Tapi kita lagi Meeting Wah masih Saya tahan dulu lah Jadi otak kita Suruh tahan Iya Benar-benar Nah Inkontinensia itu Kehilangan Kemampuan itu Jadi Dia pipis aja gitu Netes gitu kan Spinter yang Di Vesikanya itu Tidak bisa Di Di Kontrol Jadi dia Terbuka Netes lah Keluar lah Urin tuh ZTS ZTS Itu Kalau Tidak masalah Di vesikanya Masalah disini Kalau Masalah di vesika Itu misalnya Pasien diabetes Komplikasi Dari diabetesnya Misalnya ya Di 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 Satu hari Itu Berapa Berapa cc Anunya Urinnya itu Ya Oke Dikasih obat Apa Macam Saya Sampai lupa Saya Pindah-pindah Dokter itu Mulai dari Dokter 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 Saya ikut suami Di Jombang Jadi Saya perangkatan Di Bundung So Terus Ke Jember Karena Lebih maju Rumah sakitnya Terus Dibawa Sampai Ke Jombang Juga Diperiksakan Juga Jadi Beda Dokter Dokternya Bingung Kayaknya Itu Iya Enggak Iya Enggak Si Iya Kurang Tahu Pokoknya Dokternya Kurang Yakin Jadi Selalu Diarahkan Misalnya Diagnosisnya Enggak Ketemu Ini Kayaknya Saraf Kita Dialihkan Di Dokter Saraf Kita Mengikuti Serangkaian Prosedur Check lab Dan sebagainya Ini Tidak Ada Ini Kayaknya Tulang Belakang Pernah Kita Di Diagnosis Tulang Belakang Kayak Saraf Kejepit Akhirnya Pedah Saraf Dialihkan Dokter Pedah Saraf Pedah Saraf Pada Satukan Dua Bulan Terapi Apa Itu Namanya Fisioterapi Fisioterapi Selama Masih Juga Jadi Sampai akhirnya Harus Bahasanya Capek Ke dokter Capek 8 tahun Terus Ada Hitam Kotak Segini Katanya Ada Tulisan Al-Qur'annya Di Masukkan Ke Dalam Air Masukkan Ke Air Itu Diminum Ada Yang Ditaruh Disini Tapi Sudah Dibuang Apakah Tidak 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 Dari Periode 2014 Sampai Sekarang Berobat Medis Sudah Non Medis Sudah Terus Saya Ketemu Yang Bisa Rukiah Syari Itu Akhirnya Di Bonda Usa Itu Tapi Karena Saya Harus Pulang Ke Jombang Akhirnya Nyari Di Jombang Juga Ketemu Sudah Beberapa Kali Rukiah Syari Itu Cuman Saya Memang Kerasa Disini Panas Nyeri Nyeri Ada Waktu Dirukiah Ada Reaksi Tapi Ya Sudah Cucuk Dari Tapi Masih Masih Sampai 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 Sekarang Masih Inkontinensianya Masih Masih Berarti Salah Berobat Dengan Saya Harusnya Ke Gusam Sudin Kalau Kayak Gini Gimana Kan Udah Ketemu Rukiah Syari Juga Kan Apalagi Saya Belum Cerita Oh Belum Selesai Saya Punya Bapak Beliau Itu Bisa Mijet Ngobati Orang Nyembuhkan Orang Katanya Pas Itu Mimpi Dapatnya Itu Pas Selesai Selat Tahajud Entah Antara Mimpi Atau Enggak Pokoknya Ada Pake Baju Putih Putih Dateng Terus Bawa Keris Bercahaya Kerisnya Terus Bapak Disuruh Ngah Gitu Disuruh Ngah Pertamanya Ada Mau Tapi Entah Terus Lama-lama Mau Akhirnya Dimasukkan Kerisnya Masuk Terus Setelah Itu Bisa Mijet Orang Terus Selama Kerja Kan Bapak Saya Di Pajak Kerja Di Banyuangi Kan Pindah-pindah Kalau Pajak Akhirnya Selama Di Banyuangi Karena Jauh Dari Keluarga Akhirnya Punya Kesibukan Nijeti Orang Selain Kerja Pajak Itu Jadi Bisa Membati Orang Gitu Bisa Nyembuhkan Orang Begitu Loh Terus Mimpi Saya Akhir-akhir Ini Selalu Tentang Ketemu Banyak Orang Pokoknya Tempatnya Beda-beda Tapi Intinya Ketemu Banyak Orang Ketemu Banyak Orang Terus Seringnya Ditawari Makanan Kadang Saya makan Kadang Enggak Itu Yang Saya Tanya Tadi Katanya Kalau Itu Artinya Diperbarui Sehernya Mimpi Dikasih Makan Mimpi Dikasih Minum Mimpi Dikasih Anak Dalam Mimpinya Itu Tiba-tiba Perutnya Besar Terus Melahirkan Tapi Yang Gendong Mas Dari Rumah Tetang Tapi Saya Belum Sempat Gendong Mimpi Dikasih Uang Kurang Berarti Yang Pernah Mimpi Dikasih Makan Dan Mimpi Dikasih Anak Oke Maaf Ini tinggal Di rumah Sendiri Di Kontrakan Sudah Berapa Tahun Sejak 2015 Oke Sudah Nikahnya 2013 Apakah Di rumah Sering Ada Bunyi Ledakan Di Atas Yang Di Rumah Sekarang Jadi Kayak Saya Ngiranya Itu Kayak Tawang Seng Atas Saluran Air Itu Gledak Gledak Saya Ngira Memuai Atau Gimana Dan Itu Selalu Siang Malam Juga Oh Iya Sering Siang Oh Kalau Siang Tidak Itu Rancu Karena Panas Kan Dia Itu Lagi Sunyi Keadaan Dingin Misalnya Terus Habis Itu Kayak Ada Bunyi Pasir Dicurahkan Oke Apakah Rumahnya Sering Dimasuki Binatang Berbisa Kelabang Kalajengking Ular Kalau Yang Kontraan Lama Iya Kalau Kita Pindah Dua Kali 2015 2020 Terus 2021 Pindah Sekarang Kalau yang Kontrakan Lama Seperti Kalajengking Itu Pernah Masuk Ular Iya Saya Kan Dekat Kebun Nikah 2013 Mulai Sakit Ini 2014 Kalau Ini Sihir Arahnya Kemana Ya Inkontinensia Ada Sihirnya Kayak Gini Jadi Sihir Itu Dia Sistematis Misalnya Gini Misalnya Gini Dia Pengen Suami Istri Pisah Dari Berserai Misalnya Caranya Gimana Caranya Jadi Sistematis Caranya Kalau Dari Aspek Hubungan Interpersonal Itu Dibikin Benci Benci Dengan Suami Ini Benci Tanpa Alasan Hal Sepertinya Marah Besar Terus Dipikir Benci Lama Lama Pisah Pisah Dalam Aspek Hubungan Intim Itu Diganggu Juga Iya Ini Cocok Gitu Ini Cocok Yang saya Sebutkan Dalam Hubungan Intim Diganggu Misalnya Gini Ini Ada Pasien Saya Suaminya Itu Kerja Berapa Hari Weekend Pulang Misalnya Kerjanya Di Bogor Pulang Pulang Ke Jakarta Atau Kerjanya Di Bandung Misalnya Jumat Sore Pulang Kalau Pulang Itu Pasti Mens Misalnya Pulang Itu Mens Atau Kalau Tidak Katanya Gini Saya Sudah Nunggu Suami Sudah Mempersiapkan Diri Saya Tapi Pas Suami Pulang Saya Kok Jadi Capek Ngantuk Dia Bilang Padahal Saya Sudah 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 Tidur Cukup Sampai Tidur Siang Sudah Fit Sudah Nggak Ngerjakan Apa Biar Nggak Capek Untuk Nyambut Suami Begitu Suami Datang Saya Capek Ngantuk Sabtu Minggu Tidak Berdaya Saya Dok Katanya Begitu Suami Saya Pergi Kerja Lagi Langsung Badan Saya Seger Dia Bilang Akhirnya Kecewa Suaminya Kan Nah Itu Atau Tadi Itu Mens Atau Perdarahan Nggak Berhenti Berhenti Mens Sudah Berhenti Misalnya Hari Rabu Berhenti Suaminya Pulang Jumat Pas Jumat Pagi Keluar Darah Lagi Nah Ini Contohnya Kemudian Kalau Ada Lagi Ini Yang Lucu Pernah Lihat Belakangan Ini Muncul Di TikTok Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pemirsa Nama Saya Indra Nama Saya Indra Dengan Ini Saya Mohon Maaf Kepada Istri Saya Istrinya Di Belakang Ini Kameranya Karena Saya Sudah Tidur Bersama SMA Saya Di Hotel Walaupun Itu Terjadi Dalam Mimpi Tapi Istri Saya Masih Nganggap Itu Salah Sekian Itu Beneran Terjadi Pada Pasien Saya Dia Mimpinya Mimpi Suaminya Itu Ada Apa Bermain Di Belakang Dia Dan Ketahuan Bangun Itu Dia Benci Sama Suaminya Dia Cemberut Marah Marah Terus Suaminya Nanya Ngapa Kamu Nih Nggak Apa Katanya Ngapa Kayak Gini Cemberut Aku Mimpi Kamu Selingkuh Dengan SMA Kamu Jadi Suaminya Itu Bingung Kan Ini Dia Yang Mimpi Ngapa Jadi Kita Yang Dibenci Nah Itu Ada Beneran Itu Walaupun Yang Di Tiktok Dia Buat Lucu Lucuan Itu Beneran Jadi Aspeknya Itu Disistematis Dimimpi Diganggu Hubungan Intim Diganggu Hubungan Interpersonal Diganggu Jadi Sistematis Dia Awalnya Memang Saya Yang Diganggu Yang Paling Diganggu Soalnya Setelah Men Terus Pas Men Itu Lebih Enak Duh Pipis Nanya Itu Atau Mungkin Karena Lagi Mens Jadi Mungkin Nggak Kerasa Pipis Keluar Duga Tapi Memang Kerasa Lebih Enak Tapi Setelah Selesai Itu Keluar Lagi Jadi Mau Berhubungan Suami Istri Itu Terganggu Jadi Nunggu Saya Enak Dulu Baru Oke Lah Terus Akhirnya Suami Yang Diganggu Yang Kualitas Sperna Yang Kualitas Sperna Terus Jadi Bermasalah Mas Masnya Sering Mimpi Buruk Juga Sejauh Ini Tidak Oke Oke Sekarang Apa yang Dirasakan Ketika Masih Kecil Dulu Sering Dikejar Kejar Raksasa Sekarang Apa yang Dirasakan Saya Dari Kemarin Pas Kepikiran Rukia Sudah Sudah Memen Jelang Harinya Murut Terus Kulus Perut Itu Gak Enak Oke Oh Pernah Di Terawang Orang Dua Orang Yang Berbeda Yang Satu Di Surabaya Yang Satu Di Jombang Saudaranya Mas Itu Laki Dan Perempuan Sama Sama Terawang Ada Sesuatu Disini Hitam Gitu Coba Saya Terawang Juga Tapi Saya Keluhannya Disini Sama Disini Saya Banyak Was Luar Biasa Ini 8 Tahun Perjuangan Tapi Itu Waktu Belum Tahu Ya Sekarang Udah Tau Kan Yang Terawangan Itu Hakikannya Gimana Ya Udah Udah Bertau Balai Istilahnya Sini Airnya Tapi Ini Belum Tentu Sembuh Loh Mbak Gimana Satu Yang Belum Ditemui Gus Samsudin Ke Blitar Kan Sepertinya Sudah Tidak Menerima Tamu Sudah Sepertinya Sudah Dipaksa Sama Saudaranya Mas Sini Dok Ke Blitar Bukan Yang Ini Dok Kayak Kiai Terus Ditanyain Nama Nama Ibu Tanggal Lahir Gitu Karena Saya Sudah Tahu Kiri Kiri Yang Syari Gimana Syari Gimana Kirinya Sabar Saya Bapak Nyari Yang Benar Syari Tapi Ini Belum Tentu Sembuh Nih Gak Bukan Bukan Allah Saya Ngetes Saja Tadi Dok Saya Di Kampang Mandi Tadi Tadi Malam Tadi Malam Tadi Malam Sidi Kamal Mandi Kan Namanya Duk Ya Karena Pipisnya Selesai Selesai Itu Ada Perasaan Padahal Sebelumnya Yakin Gitu Ada Perasaan Kayak Udahlah Dibikin Gak Yakin Gitu Duk Dibikin Putus Asa Jadi Tapi Saya Lawan Saya Ada Pasien Di Pontianak Itu Ibu Ibu Minta Tolong Rukia Terus Saya Jadwalkan Terus Saya Datang Dia Cerita Serem Memang Ceritanya Suaminya Meninggal Dengan Background Dia Ada Sakit Memang Stroke Tapi Menjelang Meninggal Ada Keanehan Setelah Suaminya Meninggal Dia Sakit Sebulan Kemudian Dia Sakit Nyimpi Buruk Dia Obatin Kesurupan Berapa Kali Sudah Setahun Sakit Akhirnya Ngundang Saya Tadi Saya Omongin Kayak Tadi Tapi Belum Tentu Sembuh Loh Saya Bilang Dia Langsung Berubah Mukanya Kayak Apa Saya Ngetes Aja Ngetes Aja Gitu Ini Bertawakal Nggak Maksudnya Jangan Tawakalnya Ke Saya Gitu Ya Gimana Katanya Tapi Ya Sembuh Loh Ya Saya Kan Nggak Bisa Nyembuhkan Bu Saya Bilang Bisa Bisa Insya Allah Katanya Kita Minta Kepada Oh Gitu Saya Ya Udah Oke Kalau Dari Ceritanya Sepertinya Ini Mengarah Ke Sesuatu Tadi Saya Pikir Kalau Dibaca Chat Itu Kan Saya Pikir Oh Ini Medis Nih Apa Nanti Mungkin Ada Penjelasan Tambahan Gitu Kan Tapi Itu Yang Jelas Kayaknya Medis Ya Udah Kita Tawakal Aja Kepada Allah Saya Mau Maaf Gini Pertama Saya Mau Minta Saya Berdoa Kepada Allah Supaya Sakit Medis Disembuhkan Yang Kedua Kalau Ini Ada Ain Semoga Ain Dihilangkan Yang Ketiga Kalau Ini Sihir Mbak Yang Ada Yang Diletakkan Di Kandung Kemih Atau Atau Sekaligus Dengan Rahim Di Perut Nyalah Pokoknya Itu Kita Minta Kepada Allah Supaya Dihancurkan Bismillah A'udzubillahiminasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Allahumma Salli Ala Muhammad Wa Ala Ali Muhammad Kama Salaita Ala Ibrahim Wa Ala Ali Ibrahim Innaka Hamidun Majid Allahumma Barik Ala Muhammad Wa Ala Ali Muhammad Kama Barak Ta Ala Ibrahim Wa Ala Ali Ibrahim Innaka Hamidun Majid Allahumma Rabbil Nas Adhibil Ba'asa Wa Shafi Wa Antas Syafi La Shifa Illa Shifa Uka Shifa An La Yugadir Saqama Allahumma Rabbil Nas Adhibil ba'asa wa syfih wa antas syafi La shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yugadiru saqam Bismillahirrahmanirrahim Ninkulli syai'i yu'zik Minsyarikulli nafsin au aynin hasidin Allahu yashfiq Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Ninkulli syai'i yu'zik Minsyarikulli nafsin au aynin hasidin Allahu yashfiq Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Ninkulli syai'i yu'zik Minsyarikulli nafsin au aynin hasidin Allahu yashfiq Bismillahirrahmanirrahim Minum dulu Okay, cukup Bismillahirrahmanirrahim A'udhu billahi minash shaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Qul a'udhu birabbil falak Min syarri maa khalaq wa min syarri ghasikin iza waqab Wa min syarri nafathati fil uqad Wa min syarri hasidin iza hasad Bismillahirrahmanirrahim Qul a'udhu birabbil nas Malikil nas Ilahil nas Min syarri al-waswasil khannas Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas Min al-jinnati wal-nas Bismillahirrahmanirrahim Wa s-safati s-safaf Fa z-zajrati z-zajra Fa taliyyati zikraf Inna ilahakum lawahid Rabbul samawati wal-ardi Wa ma baynahuma Wa rabbul masyariqa Inna zayyanna Sama'at dunia Bizinatinil kawakib Wa hifzan Min kulli syaitanin marid La yasamma'una ilal malai al-a'la Wa yuqdhafuna min kulli janib Duhurau walahum azabu wasib Illa man khatifal khatfata Fa atba'ahu shihabun saqib Bismillahirrahmanirrahim Lau anzalna hadha al-qur'an Ala jabalillah ra'aytahu Khashian mutasaddi'an Min khashiatillah Wa tilkal amsalu nadribu halin nasi La'allahum yatafakkarun Huwa Allahul ladhi la ilaha illahu Wa alimul ghaybi wa shahada Huwa al-Rahmanul rahim Huwa Allahul ladhi la ilaha illahu Al-Malikul Quddus Assalamul mu'minul muhaiminul Azizul jabbarul mutakabbir Subhanallah amma yushrikun Huwa Allahul khaliqul bari'ul musawwiru Lahu al-asma'ul husna Yusabbihu lahu mafis samawati wal ardu Huwa huwa al-azizul hakim Ada rasakan sesuatu Apa yang dirasakan? Kayak Muntah Perutnya? Ada rasakan apa di perut? Ya kayak gini Rinding-rinding Minum lagi mak Oke cukup Sikit aja Apabila ada jin yang bersarang dirahim Yang bersarang di kandung kemih Yang bersarang di perut Yang bersarang di lambung Keluar dari badan ini Demi taat kepada Allah Jin yang dikirim lewat sihir Yang bersarang di perut Yang bersarang di lambung Yang bersarang di kandung kemih Yang bersarang dirahim Keluar dari badan ini Demi taat kepada Allah Keluar lewat mulut Lewat muntah atau sendawa Keluar lewat mulut Lewat muntah atau sendawa A'udzubillahiminasyaitonirrojim Waqadimna ila ma'amilu min amalin Faja'alnahu haba'an mansura Wa yunazilu alaikum minasamai Ma'an liutahirakum bihi Wa yudhiba ankum rizizasyaituan Wa liyarbita ala qulubikum Wa yusabita bihil aqdam Fa'atallahu bunyanahum minal kawa'id Fakhar alayhimu sakhfu min fawqihim Wa atahumul azabu min haythu la yashurun Barakatum minallahi wa rasulihi Ila alladhin aahatum minal musyrikin Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya Wa mamati lillahi rabbil alamin Keluar lewat mulut Keluar yang bersarang di kandung kemih Yang bersarang di rahim Yang bersarang di lambung Keluar lewat mulut Lewat muntah atau sendawa Wa kadimna ila ma'amilu min amalin Fajjalna hu haba'an man suraf Wa yunazilu alaikum minas sama'i Ma'an liutahirakum bihi Wa yudhiba ankum rizizasyaituan Wa liyarbita ala kulubikum Wa yusabita bihi laqdam Faatallahu bunyanahum minal kawa'id Fakhar alayhimu sakhfu min fawqihim Wa atahumul azabu min haythu la yashurun Barakatum minallahi wa rasulihi Ila alladhi na'ahatum minal musyrikin Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya Wa mamati lillahi rabbil alamin La sharika lahu wa bidhali kaumirtu Wa ana awalul muslimin Sedih? Sedih kenapa mbak? Tak tahu dah Tak tahu? Tak tahu kenapa? Badannya panas? Sedih saja Ada rasa berat di pundak atau di kepala? Tidak Perutnya masih mulas? Perutnya bergetar-getar Lalu minum lagi Diminta baik-baik Masih belum mau keluar Ya sudah Minum ini Silakan keluar dari badan ini Demi taat kepada Allah Bukan taat kepada saya Silakan pergi dari badan pasien ini Keluar lewat mulut Keluar lewat muntah atau sendawa Tolong tepukkan tulang ekornya Tepuk tulang ekornya Keluar dari badan ini Jin yang datang lewat sihir Yang membuat Tidak bisa menahan kencing Yang mengganggu hubungan suami isteri Yang membuat sakit di badan Yang membuat was-was Keluar dari badan ini Demi taat kepada Allah Keluar lewat mulut Keluar lewat muntah atau sendawa Wa qadimna ila ma'amilu min amalin Faj'alna hu haba'an mansura Wa yunazilu alaikum minasemai ma'an liutahirakum bihi Wa yudhiba'ankum rizza shaitaan Waliyarbita'ala kulubikum Wa yusabita bihi l-aqda Fa'atallahu bunyanahum minal kawa'id Fakharu alihimu s-sakhfu min fauqihim Wa atahumul azabu min haythu la yashurun Baratum minallahi wa rasulihi Ila alladhi na'ahatum minal musyrikin Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya Wa mamati lillahi rabbil alamin La syarika lahu wa bidhali kaumirtu Wa anna awalul muslimin Dorong Dorong sampai ke tengkuknya Keluar lewat mulut Keluar lewat muntah atau sendawah Keluar dari badan ini dengan izin Allah Keluar lewat mulut Lewat muntah atau sendawah Wa qadibna ila ma'amilu min amalin Faja'alnahu haba'am mansura Wa yunazilu alaikum minasemai Ima'an liutahirakum bihi Wa yudhiba ankum rijza shaytoan Wa liyarbita ala kulubikum Wa yusabita bihi l-aqdam Fa'atallahu bunyanahum minal qawa'id Fakhar alayhimu sakhfu min fauqihim Wa atahumul azabu min haythu la yashurun Bara'atum minallahi wa rasulihi Ilal ladhina a'hatum minal musyrikin Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya Wa mamati lillahi rabbil alamin La syarika lahu wa bidhalika Wa mirtuwa'an awalul muslimin Oke, cukup Apa yang dirasakan? Perutnya apa yang dirasakan? Coba yang bergetar-getar Bergetar-getar Itu kayak Apa kayak kedutan otot gitu kah? Di sebelah mana? Tengah-tengah Oke, maaf Hafal surah al-zalzalah Iza zul zilatil ardu zilzalah Hafal? Tidak Tidak Maaf, tangannya kayak gini Sini Maaf ya Dekatkan kes kayak gini Naikkan Suaminya aja lah Ini, bacakan Bacakan di telapak tangannya Surah al-zalzalah Satu ayat, tiupkan Satu ayat, tiupkan Ya Bismillahirrahmanirrahim Iza zul zilatil ardu zilzalah Wa akhrajatil ardu afqalaha Wa akhrajatil ardu afqalaha Wa akhrajatil ardu afqalaha Yewma yudem tuhadif akhlaroaha Ayat, tiupkan Satu ayat, tiupkan Bismillahirrahmanirrahim Iza zul zilatil ardu afqalaha Wa akhrajatil ardu afqalaha Wa akhrajatil ardu afqalaha Yawma yudem tuhadif akhbaraha Bi anna rabbaka awuhadaha Yawma yudem yasurul nasi Asyadam ira wa akmalahum Fama yu'man midqala Lawatil khaira yara Wa mayyuman midqala Lawatil shaira yara Ok, sekarang letakkan di perutnya mbak Niatkan dalam hati Minta kepada Allah Untuk menghancurkan Ikatan ataupun sarang yang ada di situ Tepuk mbak, tepuk Sambil terus berdoa dalam hati Minta kepada Allah Dihancurkan sarangnya Diputuskan ikatan-ikatan yang ada di situ Ok, dorong ke atas mbak Dorong ke dada Ke leher terus ke mulut Dorong ke dada Ke leher terus ke mulut Keluar lewat mulut dengan izin Allah Keluar lewat mulut Lewat muntah atau sendawa Keluar yang ada di perut Yang ada di rahim Yang ada di kandung kemi Yang ada di lambung Keluar lewat mulut Keluar lewat muntah atau sendawa Wattaba'u ma tatlu shayatinu Ala mulki Sulaiman Wama kafara Sulaiman Walakinna shayatina kafaru Apa? Yang di dada panas Ok Yu'allimunan nasa sihra Wama unzila alal malakaini Bibabila haruta wa marut Wama yu'allimani min ahadin Hatta ya'kula Innama nahnu fitnatun Fala takfur Fayata'alamunan minhuma Ma yufarriqunabihi Bainal mar'i wa zawjih Wama hum bidharina bihi Min ahadin illa biidnillah Wa yata'alamunan ma yadurruhum Wala yanfa'uhum Walaqad alimu Laman ishtarahu maalahu Fil akhirati min khalaq Wala bi'sa maa syarawbihi Anfusahum Lahu kanu ya'alamun Keluar lewat mulut Apa yang dirasakan? Jumung panas Punggung Punggungnya panas Dada panas Alhamdulillah Tanda baik Perutnya? Tidak getar-getar lagi? Kepalanya berat? Masih rasa sedih? Tidak Tidak Wattaba'u ma tatlu syayatinu Ala mulki sulayman Wama kafara sulayman Walakinna syayatina kafaru Yu'allimunan nasa sihra Wama unzila ala al malakaini Bibabila haruta wa marul Wama yu'allimani min ahadin Hatta yakula Innama nahnu fitnatun Fala takfur Fayata'alamunan minhuma Ma yufarriqunabihi Bainal mar'i wa zawjih Wama hum bidharinabihi Min ahadin illa biidnillah Wa yata'alamunan ma yadurruhum Wa la yanfa'uhum Wa laqad alimu laman ishtarahu Ma lahu fil akhirati min khalaq Wa la bi'sa ma syarau bihi Anfusahum Lau kanu ya'lamun Apa yang dirasakan sekarang? Panas Panas Apa yang dirasakan di ujung kaki? Ada rasakan sesuatu enggak tadi? Nggak ada Oke coba minum lagi Apa yang dirasakan sekarang? Nggak ada Nggak ada rasamual Nggak Tapi ini masih panas Alhamdulillah Kalau Kencingnya keluar tuh terasa? Terasa Kapan terakhir terasa? Barusan Barusan ini? Iya Oke maaf Coba Tunggu tangan-tangan di perutnya Terus urut ke bawah Niatkan Niatkan untuk Mengeluarkan Kalau misalnya masih ada sesuatu Disitu Apa itu kan? Biar dia keluar gitu ya Yuk Aduzubillahiminasyaitonirrajim Wa zannu annahum maniatuhum husunuhum minallahi faatahum allahu min haythu lam yahtasibu Wa qadhafa fi qulubihim ru'ba yukribu nabuyutahum biaidihim wa aidil mu'minin Wa zannu annahum maniatuhum husunuhum minallahi faatahum allahu min haythu lam yahtasibu Wa qadhafa fi qulubihim ru'ba yukribu nabuyutahum biaidihim wa aidil mu'minin Wa zannu annahum maniatuhum husunuhum minallahi faatahum allahu min haythu lam yahtasibu Wa qadhafa fi qulubihim ru'ba yukribu nabuyutahum biaidihim wa aidil mu'minin Wa zannu annahum maniatuhum husunuhum minallahi faatahum allahu min haythu lam yahtasibu Wa qadhafa fi qulubihim ru'ba yukribu nabuyutahum biaidihim wa aidil mu'minin Ada rasakan sesuatu enggak? Apa? Di mana? Oke lanjut Waktu menjem itu ada melihat sesuatu? Enggak Nggak ya? Lanjut mbak Niatkan mbak biar dia keluar Niatkan aja Wadhanu annahum maniatuhum husunuhum minallahi fa'atahumullahu min haythu lam yahtasibu Wa qadhafa fi qulubihim ru'bah yukhribu nabuyutahum biaidihim wa aidil mu'minin Wadhanu annahum maniatuhum husunuhum minallahi fa'atahumullahu min haythu lam yahtasibu Apa yang dirasakan sekarang? Tidak ada Masih rasa nyut-nyutan? Tadi cuma nyut sekali Panasnya masih ada? Di punggung Oke, maaf Maaf nih Tolong duduknya bersilah seperti ini Gini Coba bayangkan Ada Kain Shell tau shell? Shell tuh Yang biasa Pemen Apa? Supporters pak bola Sebaya Bayangkan itu Ada di pinggangnya Kayak gini Di pinggang Terus diikat Terus ke bawah Bayangkan itu Nah sekarang gini Niatkan dalam hati Minta kepada Allah Kalau memang ada ikatan itu Minta untuk dilepaskan Ya Allah lepaskan Nah caranya gini Kedua tangannya di belakang Di pinggang sini Maksudnya kayak Gini Terus Hapus dia Hapus ke depan Terus dorong ke bawah Nah kayak gitu Itu ya Oke Bismillah A'udhu A'udhu billahi minas shaitanir rajim A'udhu billahi minas shaitanir rajim Bahratu minun Baratu minallahi warasulihi Voilàthina ahadu minal musyrikin Baratu minallahi warasulihi Kalau tidak ada ikatan itu Baratu minallahi warasulihi Fassubahanalladhee binal musyrikin Baratu minallahi warasulihi Paraatu minallahi warasulihi Lala thina ahadu minal musyrikin Fassubahana alladhi biyadihi malakutu kulli syai'i wa ilaihi turja'un Fassubahana alladhi biyadihi malakutu kulli syai'i wa ilaihi turja'un Ada rasa yang sesuatu? Tidak ada Alhamdulillah Masih terasa keluar? Di sini? Tidak Tidak Oh iya dong Sekarang Oh ini terasa? Oh iya Rasa panasnya masih ada? Masih Di mana? Di punggung Di punggung? Ada rasa berat? Tidak Oke Berdebar-debar? Tidak Sesak? Ada tidak bedanya di rumah dengan di luar rumah? Sama aja Misalnya kalau di rumah tuh rasanya sakit, kalau di luar enggak Kalau di rumah emosi, kalau di luar enggak Kalau di rumah was-was gelisah, kalau di luar enggak Sama aja Berarti sama aja Kalau beda tuh pasien pasti bisa ini Iya beda-beda Dia langsung itu Kalau ini berarti enggak Oke Maaf Gini Ketika di ruqyah menangis tanpa sebab itu tanda ada sihir Ketika di ruqyah panas, itu tanda sihirnya terbakar dengan izin Allah Tuh kan sinkron Waktu dibaca ruqyah kan nangis kan Nah saya, wah ini ada tanda sihir nih Orang ini kena sihir gitu Pas kemudian dibacakan lagi Kalau enggak salah di ayat ini nih Surah Al-Baqarah 1.2 tadi yang mulai terasa panas Kan? Nah itu tanda sihirnya terbakar mbak Nah secara teori itu Tanda sihirnya terbakar dengan izin Allah Jadi itu petanda baik Maka tadi saya bilang itu petanda baik Nah ini di badannya enggak ada jinnya Enggak ada jin kalau seperti ini Kalau ada jin di badan ketika dibaca ruqyah itu Yang pertama kepala ini terasa berat Awalnya enggak Pas dibaca ruqyah itu terasa berat Berat Atau dipunda Yang kedua ketika dibaca ruqyah berdebar-debar Sesek Yang ketiga ketika dibaca ruqyah merinding 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 tadi ya Tadi merinding Sebelum terus perutnya bergetar-getar Oh iya tadi ada getar-getar ya Ada berarti Ada Tapi enggak tahu dia keluarnya gimana Ini kan setelah dibaca-baca-baca-baca Enggak ada lagi kan Terakhir dirasakan panas di belakangnya Kalau yang keluar kencingnya itu kan Dari awal ruqyah sampai akhir masih ada kan Ya semoga memang dia keluar Bisa keluar Biasanya tuh Kalau di dada tuh kayak ada rasa Atau di ujung kaki Atau di ujung jari Atau di ubun-ubun Mungkin dia keluar Enggak mesti Memang pada umumnya Muntah atau sendawa gitu Umumnya kayak gitu Waktu jinnya keluar tuh Tapi saya memang membeli yang ruqyah sama itu Yang Yang syari Sudah berapa orang itu Sama enggak pernah muntah Enggak pernah muntah Merinding-merinding gitu ada Oh iya Terus ngerasa panas cekit-cekit gitu ada Ini tanda sihir Wallahu'alam Nah sihir itu mbak Seribu satu cara Seribu satu cara Kalau yang misalnya kita lihat di TV Acara ruqyah atau di Youtube Ya Perruqyah tertentu Saya pun ada juga sih Walaupun jarang Misalnya ngerukyah di rumah Habis itu ada sesi galik-galik Kemudian muncul Ketemu benda sihir gitu kan Media sihir Nah itu Itu salah satu metode dari sekian banyak metode Melakukan sihir Itu salah satunya Kalau misalnya orang itu Tinggal di tempat yang tidak ada tanah Misalnya dia tinggal di perumahan Atau di apartemen misalnya Itu kan Logikanya enggak ada tempat untuk nanam media sihir kan Nanam gitu Misalnya nanamnya di depan Di bawah jendela rumah kamarnya Atau di depan tangga masuk rumahnya Kalau halamannya tanah Itu kan mungkin Nah kalau misalnya dia tinggal di apartemen Atau di perumahan yang beton Itu kan enggak mungkin kayak gitu Berarti Tukang sihirnya itu Pilih metode lain Untuk mengirimkan sihirnya Gitu Jadi maksud saya Sihir itu enggak Enggak melulu pakai Yang media itu Itu namanya simbol Apa Simbol Simbolik Sos Sihir Simbolik Sihir simbolik Jadi pakai simbol dia Boneka Itu simbol orangnya Bisa tanya Ini apa Mbah Boneka ini apa Ini inilah yang mau kita tuju nih Ya gitu Jadi itu disimbolkan gitu Atau foto misalnya Medianya tuh Di rumah dukunnya Di tempat dukunnya Misalnya mau bikin mandul Misalnya ya Ini foto laki-laki Misalnya Fotonya dari kepala sampai kaki Nanti di bagian Kelaminnya itu Dikasih gembok mbak Beli gembok kecil Jadi dilubangin Terus dimasukin gembok Digembok Nah itu ditaruh di rumah dukunnya tuh Di kantor Di kamarnya Tempat prakteknya Iya Iya dong Ada dia tuh Enggak pernah lihat sih Oh sering dong Oh sering Tuh yang Saya sudah macu-macu Yang saya lihat Pernah kan Yang kayak gitu kan Misalnya ada foto-foto orang Bah itu foto siapa Ini foto Ya foto klien saya Ini yang ini Kesengketa tanah Yang ini Pengen dibikin Biar gak nikah Biasanya kan Ada kayak gitu Alhamdulillah Alhamdulillah Nah kalau yang model gitu tuh Nah Biasanya Biasanya orang tuh Kebanyakan Kalau lihat video-video saya tuh Itu kan kasus sihir tuh Pas dirukiah tuh kesurupan Jadi dia tuh Sihirnya ada Jinnya juga ada gitu Ada di badannya sekalian Mungkin Yang model gitu tuh Sihir jarak jauh Yang dipakai Perantara jin Jin yang bawanya Sihir tuh bisa kayak gini Misalnya ini Ini air nih Saya ambil serbuk Apa gitu kan Sebaca mantra Sudah Nanti kalau mbak minum nih Nanti jadi Sakit Melembung perutnya Misalnya Atau Gatal-gatal Misalnya Nah itu Kalau yang membuat benci Atau suami itu Biasanya pake jin Itu rata-rata pake jin Jinnya yang manipulasi pikirannya Dengar suara suami benci Ngeliat suami benci Cium aroma Parfum suami Atau ini benci Awal-awal dulu kali Sempat gitu Itu jinnya Akhir-akhir ini suami Sering emosi dong Tapi tadi waktu saya bacakan Nggak ada reaksi apa-apa ya Nggak ada rasa apa Nggak ada berarti Di badannya Kalau di Rukiah Misalnya pasien Dia punya Keluhan nih Saya sering mimpi buruk Sholat saya terganggu Emosi saya tidak terkontrol Malesnya bukan main Nah ini tanda-tanda gangguan jin Hidupnya terhalang misalnya Tanda-tanda gangguan jin Nah pertanyaannya Jin yang mengganggunya itu Ada di badannya Atau Tidak Atau di luar badannya Itu terjawab ketika Rukiah mbak Saya ini kan bukan paranormal Jadi Maksudnya gini Kalau pasien itu datang ke saya Saya tidak tahu loh Di badannya ada jin atau tidak Nggak tahu saya Tahunya setelah di Rukiah Parameternya itu yang tadi Tanda ada jin di badan itu Waktu di Rukiah kepalanya berat Pundaknya berat Berdebar-debar Merinding Seperti ada yang bergerak-gerak Di badan Berjalan-jalan Terus rasa sensasi membesar Di Bacang Rukiah itu Kepala itu kayak Ngembang Ngembang Dari kepala Terus ke badan Kayak membesar Itu tanda ada jin di badannya Biasanya kayak gitu Udah mau kesurupan Biasanya Badan itu kayak membesar Dari kepala Dada Tangannya kayak Kayak ngembang Kayak membesar Awal-awal pasien Kalau mau kesurupan Kayak gitu Biasanya Di awal Perasaannya itu Di Rukiah Merinding Di Rukiah kemudian Kaki tangan jadi dingin Di Rukiah kemudian Kesurupan Kesurupan itu udah jelas Ada jin di badannya Gitu Nah kalau ada Kalau orang itu Mengalami sejumlah Tanda gejala Gangguan jin Dan di Rukiah Dia tidak ada reaksi Berarti Jinnya itu Tidak di badannya Bukan jinnya kebal Tidak ada jin kebal Bacaan Quran Tidak ada Selama Perukiahnya benar ya 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 standar lah orang yang Kecuali perukiahnya juga Misalnya dia pakai jin juga Misalnya Dia pakai kodam misalnya Dan rata-rata yang pakai kodam itu Dia tidak mengandalkan bacaan Paling baca bismillah Paling baca salawat Paling Ya al-fatihah Mana dia Ayat ini untuk ini Ayat ini untuk ini Mana dia kayak gitu Kalau orang pakai kodam itu Dia lebih mengandalkan kodamnya Udah baca bismillah Salawat Tinggal gerakan-gerakan Narik Misalnya Nah kayak gitu Atau Kayak gitu lah Ada gerakan-gerakan Gitu Dia lebih mengandalkan kodamnya Itu gerakan kodamnya Itu Kalau Kalau jinnya tidak di badan Terus Terus di mana dia Nah Itu ada dua kemungkinan Kemungkinan pertama Jinnya itu Ada di tempat Di rumah Di kantor Di toko Cirinya adalah Kita mengalami Gangguan-gangguannya itu Ketika kita Berada di tempat itu Dan tidak Di selainnya Saya kalau Mimpi buruk itu Kalau tidur di rumah Kalau di Luar Tidak Kalau di rumah itu Sering tindihan Kalau di luar Tidak Kalau di rumah itu Sering emosi Sering nunda-nunda Salat Kalau salat Sering lupa Rokat Apa lagi tadi Kalau di rumah Sakit Kepala sakit Perut sakit Tapi kalau saya keluar Itu sehat Tidak gelisah Pikiran tenang Rasa cinta itu ada Tapi kalau ada di rumah Itu benci Mungkin di rumahnya Kalau ceritanya seperti itu Dan ketika di ruqyah Tidak ada reaksi Berarti Jin-jin yang mengganggu Itu ada di rumahnya Tapi kalau Dimanapun sama Mau di rumah Mau di kantor Mau di toko Mau di masjid Sama aja Tapi waktu di ruqyah Tidak ada reaksi Berarti Jinnya satu Tidak di badannya Yang kedua Tapi dia ngikut terus Ngikut terus Nah kenapa Waktu di ruqyah Itu tidak Waktu di ruqyah Bagaimana Biasanya Waktu di ruqyah Itu dia pergi Supaya dia tidak Menjauh gitu Supaya dia tidak Terkena efek Dari bacaan ruqyah Orang bereaksi itu Mbak Karena jinnya Yang bereaksi Coba Misalnya saya nih Saya kan per ruqyah nih Saya membacakan Ayat kursi Ke pasien Misalnya nih Apakah jadi Badannya terbakar Tidak kan Jadi ayat ruqyah Yang saya bacakan itu Tidak mempengaruhi Manusia Secara fisiknya Tidak ada Dibacakan itu terbakar Atau dia jadi sakit Tidak Tapi itu berlaku Pada jin Dengan izin Allah Jadi ketika Jin itu ada Di badan orang Waktu kita baca Rukyah Dia itu bereaksi Ada yang sakit Ada yang jadi marah Makanya kalau dia bisa Ngambil alih pikiran Atau dia Pengaruhi pikiran kita Selama sesi ruqyah itu Kita bisa jadi benci Dengan ruqyah Ih sebel Ih pengen berhenti Pengen nyuruh berhenti Misalnya kan Atau jadi takut Takut Nengok ruqyah itu Tidak berani Ditanya itu Mau jawab itu Tidak berani Sebelum mulai ruqyah pun Nah itu Itu tuh mereka Waktu mau ruqyah Ngapa ya Saya tuh rasa Pengen cancel Terus perutnya Makin sakit Takut saya Nanti gimana Ada pasien tuh Ini pasien besok nih Dari Kalimantan Utara Mbak Pasien besok hari Minggu Tadi kan Tadi pagi Sewek anaknya Bapak ibu Dia beri Suami istri nih Bapak ibunya Udah jalan belum mas Udah dok Baru Baru seni Katanya pagi nih Mau doanya ya dok Katanya Semoga bisa sampai sana Ini dari rumah aja Udah Ini katanya Ibu ini udah Terganggu dia bilang Tuh Baru mau pergi ruqyah tuh Jadi yang mbak rasakan tadi tuh Mau kesini tuh Udah gak karu-karuan Terus rasanya tuh Ragu Itu mungkin Was-was dari mereka Dari dia Atau mereka Kan gak tau berapa kan Mbak tapi gak ikut kesini dong Berarti dia gak ada disini Dia gak ada di badan gitu mbak Itu dimana ya Nggak maksudnya gini Eh bentar Tapi tadi bereaksi kan Tadi tuh yang Grup-grup gitu kan Terus merinding itu Itu reaksi itu ada Ada mereka di badan Tapi setelah dibaca-baca-baca Berulang kali Hilang kan itu Yang terakhir kan panas tuh Ya mungkin mereka sudah pergi Tapi tidak dengan cara yang lazim Yang kayak Sendawa Muntah gitu mbak Intinya gini Kalau jinnya sudah pergi Itu badan kita tuh Rasa ringan Jadi kayak ringan gitu Hilang Pegelnya atau beratnya tuh hilang Ada rasaan kayak gitu gak? Iya Nah itu Ya Alhamdulillah 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 Tapi dipikirannya tuh banyak Sebelum disini tuh dok Sekarang? Sekarang? Sekarang udah plong Sekarang gak ada rasa apa-apa Nah itu Alhamdulillah Ya itu kalau secara manusiawi sih wajar ya Wajar Maksudnya itu bukan melulu dari mereka Gini mbak Ya wajar Aduh saya ini lagi wudu nih Nanti keluar lagi kencing nih Nah itu kita jadi was-was Khawatir kan? Kalau itu Misalnya itu gak disebut was-was Was-was tuh kan istilah syarih ya Istilah dari agama syariat gitu Kalau secara medis tuh apa disebutnya? Itu secara medis disebutnya Cemas Cemas itu artinya Kita Mengkhawatirkan sesuatu yang belum terjadi Itu definisinya Kalau takut Takut itu Kita mengkhawatirkan sesuatu yang ada di hadapan Kita sekarang Nanti kalau saya ini wudunya Itu kan nanti Nah itu cemas namanya Sekarang gini Kadang kalau orang Kalau kecemasannya berlebihan Ini udah sempurna belum ya? Ini udah ditutup belum? Udah dikunci belum ya? Itu secara medis disebutnya Cemas Kecemasan Nah kalau istilah syarih itu disebutnya was-was Itu disebutnya was-was Kalau secara medis Cemas itu Berasal dari pikirannya sendiri Sedangkan was-was Dalam syariat kita Was-was itu dari siapa? Dari syaitan Dari syaitan kan? Nah sekarang gini Bagaimana kita membedakan Itu was-was dari syaitan Atau itu kecemasan yang kita generate sendiri Dari pikiran kita sendiri Caranya adalah dengan zikir Maaf Pasien-pasien OCD OCD itu kan salah satu bentuk gangguan jiwa Dia tuh dulunya Dia tuh masuk ke kalasifikasi gangguan kecemasan Anxiety disorder itu kan ada pembagiannya tuh Generalized anxiety disorder Obsessive compulsive disorder Nah dulu OCD tuh Tapi klasifikasi sekarang Kalau menurut ICD DSM-5 Itu dia dikeluarkan Tapi Tapi dia tuh mirip-mirip kayak gitu Konsepnya tuh gini Ada pikiran obsesif Pikiran yang itu Sifatnya intrusif Dia tidak bisa dikontrol Tiba-tiba muncul Itu menimbulkan kecemasan tuh Menimbulkan kecemasan Nah untuk menekan Meredam kecemasan itu Orang itu melakukan Tindakan yang berulang-ulang Yang disebut compulsive Compulsive Nah pasien-pasien OCD tuh Kalau saya share ini sebutnya apa? Sakit was-was Kan? Nah Sedangkan was-was itu dari syaitan Jadi gini Sebagian orang menyangka Pasien OCD itu Karena ada syaitan di badannya Oke Nah ini saya cerita pengalaman saya di lapangan Saya udah sering merukia pasien OCD Rata-rata di rukia itu tidak ada reaksi Maksudnya tidak ada reaksi Yang menunjukkan Bahwa ada jin di badannya Kesimpulannya apa? Berarti itu dari diri dia sendiri kan? Dari pikirannya sendiri Makanya saya bilang ke orang tuanya Bu Kalau ibu mau tau itu was-was dari syaitan Ataukah kecemasan dari pikirannya sendiri Caranya itu dengan zikir Syaitan itu mbak Was-wasnya itu Hilang dengan ta'awud Atau zikir secara umum Karena itu otomatis Kalau kita berzikir Syaitan itu akan tersingkir Menjauh dari kita Jangankan gitu Kita baca ta'awud saja Ini contoh maaf Ini jadi panjang Saya waktu itu kan merukia orang indigo Sebelum merukia saya tes Maksud saya itu saya mau lihat Sebelum dirukia dengan setelah dirukia Masih indigo enggak gitu Jadi waktu saya datang Saya tanya Saya ngetes dia gini Mbak Waktu saya datang mbak lihat saya kan Ada yang ikut saya enggak? Dia bilang Ada dok Apa yang mbak lihat? Ada bayangan agak-agak Dia tuh kayak abu-abu Tapi ke arah gelap Dia bilang Di mana dia? Dia nunggu di luar dok katanya Waktu saya datang pakai motor ke rumahnya itu Kan dia yang buka kan kan? Dia nyambut saya Jadi kayak gini nih Ini pintu Itu ada kacanya Dia ada di situ Saya bilang gini Mbak perhatikan Terus saya baca ta'ud Saya di sini loh Makhluknya di situ Kalau menurut perlihatan dia ya Saya baca ta'ud Saya niatkan untuk Berlindung kepada Allah dari dia Terus Dia langsung kayak gini Saya tanya lagi Di mana dia mbak? Dia mundur dok katanya Jadi ini rumah Terus pagar kan? Terus ada jalan Di seberangnya itu Ada pohon kelapa Katanya jinnya itu Si bayangan itu Ada di dekat pohon kelapa Dia bilang Tuh Saya cuma baca sekali loh mbak A'udhu billahi minah syaitan rajim Jadi Kalau itu was-was dari syaitan Harusnya kita Kita bertawud Kita ulang-ulang-ulang Atau kita berzikir Astagfirullahaladzim Atau Subhanallah Alhamdulillah Segala macam zikir Harusnya dia hilang Harusnya Kalau itu dari syaitan Ini yang pasien OCD Cebok Belum habis air dibak Ini belum selesai Kata ibunya Dicebok terus Itu berzikir Sampai disuruh zikir loh Dalam Padahal tidak boleh ya Padahal dalam kamar mandi kan tidak boleh Sama ibunya Coba kamu baca A'udhu billahi minah syaitan rajim Katanya Dibacanya A'udhu billahi minah syaitan rajim Nggak bisa Masih nggak bisa Masih cebok Sampai habis air Dibaknya itu Baru dia berhenti Itu Kompulsifnya Itu Nah itu Bedanya itu disitu Jadi Nggak ada jin itu yang Yang apa Kebal Misalnya dia di badan nih Dibaca-baca-baca Nggak ada reaksi Terus kita mikir Kebal kali jin di badan saya nih Atau dia jin muslim ya Nggak Nggak kayak gitu Konsepnya nggak kayak gitu Nah gitu Jadi kalau dibacakan Nggak ada reaksi Berarti memang Nggak ada di badan Kalau kita ngalamin Tanda-tanda gangguan jin tadi Itu mimpi buruk Terhalang kehidupan Perubahan emosi yang ini Terus ada penyakit fisik Yang nggak biasa Ketika dibaca Rukiah Tidak ada reaksi Berarti jin yang mengganggunya Itu tidak di badan kita Maka Maka dari itu Berubah strateginya Kalau maaf Kalau orang nanya gini Sebenarnya Rukiah itu Ngapain sih Orang di Rukiah itu Biar kenapa gitu Jawabannya itu simple Rukiah itu mbak Sebenarnya cara untuk Mengeluarkan jin Atau sihir dari badan seseorang Dengan izin Allah Itu aja Titik Mau dia dimasukkan Islam kah Mau enggak kah Intinya itu Tujuan Rukiah itu Seperti jin yang ada di badan pasien Itu keluar Itu Nah Sekarang Kalau Kalau jinnya Nggak di badan Di Rukiah Bekali-kali pun Yang sama aja hasilnya Berarti bukan itu caranya Gitu maksud saya Bukan itu caranya Nah Kalau jin yang mengganggu Yang mengikuti kita itu Di luar badan Berarti dia itu Kita hukumi Sama dengan syaitan pada umumnya Syaitan pada umumnya itu kan Di luar badan kita Cara kita Ngadepin syaitan di luar badan Kayak gimana? Dengan doa Perlindungan Nah Kalau dalam Al-Quran Allah sebutkan Wa imma Yan zagadna Kamina syaitan Apabila Syaitan mengganggu Dengan Suatu gangguan Fasta'id billah Berlindunglah Kepada Allah Di kamar mandi ini Kemungkinan ada syaitan Makanya Nabi ajarkan doa Kan? Ada doa masuk toilet Suami istri Mau hubungan Hubungan intim Ada potensi Disertai oleh syaitan Makanya Nabi ajarkan doa Supaya kita terlindungi dari itu Kita mau keluar rumah Syaitan udah nunggu di depan Di jalan itu Nunggu kita Nyambut Ayo kita sesatkan Ayo kita celakai Nabi ajarkan doa Supaya kita selamat dari mereka Itu kan syaitan pada Di luar badan semua Nah Kalau syaitan yang ganggu Jin yang ganggu kita ini Seperti itu Maka kita harus memperkuat Doa-doa perlindungan Itu solusinya Itu mbak Nah Spesifik tuh Nabi ajarkan semuanya Mau tidur ada doanya Mau buka baju ada doanya Kan? Mau masuk rumah ada bacaatnya Itu yang dilakukan Kalau rukiah itu Jadi untuk Gini lah Kalau kita Kita spesifikkan lagi Rukiah itu untuk pengobatannya Kalau udah Nganggu di badan Yang zikir pagi petang Baca Quran Doa-doa perlindungan Itu Upaya preventifnya Nah Kayak gitu Itu mbak Wallah Tapi kalau memang sihir itu Harus diobati dengan rukiah mbak Pada umumnya Pada umumnya Kalau orang kena sihir Dia enggak cukup lagi Hanya dengan Zikir pagi petang Saya udah zikir pagi petang Tapi Kenapa Masih mimpi buruk Ya itu Karena Ketika sudah kena sihir Misalnya Sihirnya itu Dibawa jin Jinnya sudah ada di badan Gitu Jadi enggak cukup lagi Kita hanya membentengi diri Karena sudah ada di badan Nah Jadi kita perlu Metode untuk mengeluarkannya Itu dengan rukiah Itu Makanya harus ditambah rukiah Apakah dilakukan sendiri Atau dibantu orang lain Kan gitu Wallahu'alam Jadi gimana Keblitar nih Habis ini nih Tempat Gus Huh Gus Samsudin Nggak insya Allah Ini Saya berdoa Semoga ini Allah sembuhkan Semoga Allah sembuhkan Kalau Gini mbak Maaf Kalau itu Awalnya memang sihir ya Sihir untuk membuat penyakit Ketika sihir itu Dalam perjalanan waktu Batal Tapi kalau Penyakitnya jadi Penyakitnya sudah ada Maka itu ya Ya memang ada gitu Maksudnya itu Kalau kita kelompokkan medis Dengan medis Penyakit medisnya itu Berarti sudah ada gitu Sama kayak misalnya gini Orang kena kanker Tiba-tiba kanker Dia nggak punya faktor resiko Kena kanker payudara misalnya Nggak ada Keturunan nggak ada Segala macam Sampai dokter pun heran Masa usia 34 tahun Hasil PA nya Hasil PA dari Benjolanya itu Kanker payudara Itu Rasanya jarang Kalau secara medis Masa usia 34 Biasanya kalau kanker itu Usia 50 ke atas Kalau dari usia ya Terus ada Riwayat keturunannya Kok aneh ya gitu Nah Kalau memang itu Karena dia kena sihir Sihirnya itu Adalah sebab awalnya Tapi ketika penyakitnya Sudah jadi Dan itu terbukti secara medis Secara medis kan terbukti tuh Hasil PA nya CA Berarti itu memang medis gitu Nah yang medis itu Biasanya kalau Misalnya di Rukiah Sihirnya sudah hilang Biasanya dia nggak ikut Langsung hilang Karena dia sudah 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 jadi Suatu entity Sudah jadi penyakit gitu Sudah berdiri sendiri dia Itu Atau gini Misalnya saya sering Sering analogikan gini Misalnya jari kita ikat Pakai karet Sekian jam Itu kan Aliran darahnya Terhenti tuh Kebas disini Ini kan Hilang rasa Biru dia Nah begitu kita buka Aliran darahnya balik Ini sehat lagi Normal lagi Tapi kalau itu cukup lama Sehari 2 hari Lama-lama Mati Menghitam Hilang rasa Mati ujung jari Pada saat itu Ketika Karetnya dibuka Dia nggak bisa balik Normal lagi Karena sudah 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 mati dia Nah itu maksud saya Mbak ini sudah 8 tahun Saya pikir Ya gini Saya pikir ini Jadi medis Sudah jadi medis juga Untuk inkontinensianya Yang sekarang kita lakukan ini kan Medis sudah Non medis juga sudah Berarti kan ini dua-duanya dijalankan Ya semogalah Mudah-mudahan Berangsur-angsur Non medisnya hilang Dan sehingga medisnya bisa sembuh dengan Dengan baik gitu mbak Karena kalau Itu ada Ada sihir misalnya Atau ada jin Kalau kita punya penyakit Biasa pun Biasanya itu jadi Sulit untuk sembuh Biasanya itu jadi sulit untuk sembuh Ketika mereka dihilangkan Kalau kencengnya keluar Sudah pernah Kalau kemarin kita tanya sama Peruiah yang sebelumnya Karena kondisi was-was dan sebagainya Disuruh apa bahasanya Ditabrak aja Ya yang saya tahu juga kayak gitu Tapi coba nanti cek lagi ya Itu ada fatwa ulama Saya rasanya dulu pernah baca Cuman udah lama Cuman ini kan karena jarang kan kasusnya Saya dulu pernah baca tuh Laki-laki Misalnya laki-laki itu kan Dia bisa Pokoknya dimanipulasilah Biar Biar enggak kena Kepakaian gitu kan Itu enggak bisa dihentikan Sementara waktu sholat kan Kita bertemu terus Nah ini udah ketemu maghrib nih kan Masa enggak sholat gitu kan Nah itu sholat Nah itu Selebihnya kita serahkan ke luar Itu bertakwa semampu kita Masa kita enggak sholat kan Nah itu Kadang-kadang seringnya juga Biasanya saya paksa untuk wudhu Terus kadang dia harus nunggu Harus nunggu dalam artian enaknya Terus kadang enggak mungkin bisa ngambil air Kadang-kadang saya paksakan untuk Kalau bisa ngambil wudhu dulu Karena air ada Tapi enggak tahu Seringnya keterbatasan Atau kemampuan yang enggak bisa wudhu Terbatasan waktu juga dok Kan lama di kamar mandi Enggak tuntas-tuntas gitu dok Dan terus Sudah Masuk Waktu berikutnya gitu Iya Coba maaf Nanti coba cek Kalau enggak salah itu ada fatwa Syekh Fauzan Kalau enggak salah Coba nanti dicek Atau Syeru Haili Biasanya yang Suka ini Yang fatwa-fatwa Yang biasa diterjemahkan sama Orang-orang Indonesia itu Coba cek nanti Yang Kencing Enggak bisa ditahan Atau Atau mungkin Kata kuncinya Inkontinensia Inkontinensia urin Coba cek Kalau enggak salah itu Seperti tadi itu Kira-kira Ya kita Berusaha sebisanya Terus kita tutup Terus kita berwudhu Terus kita sholat Karena waktu Sudah masuk waktu sholat Yaudah mau diterima Atau enggak Sholatnya Kita serahkan pada Akal kita sakit Kita sakit Oke cukup Saya rasa Rukiahnya ya Kalau Tanya satu lagi Silahkan Ini kan mungkin Kita kadang-kadang Punya asumsi Dari Bapak Bapak kandungnya ini Kita juga kadang-kadang Terasa kayak Bapak ini kayaknya Ada jinnya gimana Ini tiap kali di rumah Tiap kali di rumah Pasti tengkar Pasti tengkar Pasti tengkar Pasti tengkar Sama Bapak Terus pernah yang peruk Yang siapa itu Bukan Ustadz siapa itu Ustadz Agus Ustadz Agus Jadi itu Ustadz itu kayak Menginformasikan Bahwasannya Ini kayaknya Misalnya Jin yang ada di Bapak Sama jin yang ada di Misal ada di istri itu Jadi beda level Beda level Artinya Jendral Sama Jendral Sama Kopral Sehingga Sering tengkar Kalau ketemu itu Sering tengkar Nah karena Yang ada di sini Bisa jadi Level jinnya Lebih besar Makanya Yang jin sana Juga gak pernah terima Bahasanya Seperti itu Nah Misal Kalau tadi Barusan sudah Diruyahkan Sudah hasilnya Seperti itu Ini kadang-kadang Kita pulang Kita pulang Ada gak Kemungkinan Misal Kalau memang Bapak Kan kita belum tahu Sebelum diruyah Kalau memang ada Jinnya Maksudnya Ngikut Karena Bapak juga Pernah mengatakan Tak saya turunkan Kayak Mau menurunkan Kesaktian yang Pijat Ke istri Tadi kan Bapak itu awalnya Mimpi Mau dipaksa Masukin keris Akhirnya bisa masuk Ini sama Seperti pasien saya Pasien saya Di Bogor Neneknya itu Tukang pijat Neneknya Ini cucunya Ini Udah ini Udah berkeluarga Udah punya anak Waktu itu Saya datang Mau ngeruki Anaknya Nah si ibu ini Cerita Jadi waktu Neneknya meninggal Setelah beberapa hari Neneknya meninggal Dia mimpi Ada perempuan Pakai Kebaya Pakai baju jawa itu Terus Pakai tusuk konde Dia rambutnya Disanggul gitu Dia bilang gini Aku adalah Pembantu nenekmu Aku ingin Turun ke kamu Kata dia Saya gak mau Saya gak mau Lalu Makhluk itu Ngambil tusuk kondenya Terus Dia tunjukkan gini Kesininya mbak Katanya Terus kayak ada sinar gitu Tuk Tusuk kondenya masuk Dia bilang Sejak saat itu Itu dia Awalnya dia gak ngerti Maksudnya apa Dia gak ngerti Nah Suatu hari Ada bibiknya datang Pegel-pegel Apa sakit Sakit Dia entah kenapa Kayak ada dorongan Untuk coba memijat Dipijat Dipijat Katanya tangan saya tuh dok Bisa jalan sendiri Dia bilang Nyari Apa Penyakitnya Pas ketemu itu Dipijat-pijat Saya sendawa Bibik saya Langsung sembuh Dia bilang Tapi habis itu Ini Diteruskan Jadi Ibu ini jadi tukang pijat Jadi tukang pijat Nah Waktu saya ngerukyah anaknya Tangannya panas Dia bilang Panas tangan saya dua-duanya Dia bilang Ada juga yang Kayak gitu Pakai susuk Dia bilang Saya ini mau mijat orang Saya pengen jadi tukang pijat Cuman saya gak pernah belajar Kata gurunya Oke Ini dipasang susuk Dipasang di tangan mbak Abis itu udah langsung auto Bisa mijat Dan mijatnya subhanallah Coba Satu pasien itu satu jam Satu pasien satu jam Satu hari bisa mijat dua belas orang Coba mbak Kalau kita mikir Berarti non-stop kan Abis ini kesini Abis ini kesini Dua belas jam Dari pagi sampai malam Gila Gak capek Itu Pas diruki ya Tangannya panas Karena jinnya Kemungkinan jinnya disitu Itu maksud saya Kemungkinan jinnya itu disitu Makanya dia bereaksi Nah itu Kalau seperti itu kan Sebutnya khodam Anggaplah Oke sekarang anggaplah Bapak punya khodam Kalau di badan mbak Ada jin juga Ini sih kayaknya Bukan dari situ Kalau dari ceritanya Kan habis nikah kan Habis nikah ada gangguan Kayak gini kan Mungkin bukan Mungkin gini Mungkin gini Maaf Di badan mbaknya ini Ada jinnya Nah Jadi kalau ketemu Itu seperti jin Ketemu jin Itu kan rival mereka Ngapain nih datang sini Ini daerah saya nih Ini rumah Ini kan rumah bapak kan Kamu jangan sini Cuma yang ini Nggak mau pergi juga Akhirnya ngimbas ke Yang punya badan gitu Biasa emang kayak gitu Biasa Saya ada pasien Di Tangerang Ibunya Ibu Istrinya itu Orang Padang Maaf ya Saya bukan Maksudnya bukan rasis Maksudnya Mereka itu Diketahui Sebelum merantau ke sini Itu dikasih pendamping Katanya Bahasanya itu Dititipin kodam gitu Jadi si ibu ini Punya kodam Di rumah itu Sering tengkar dong katanya Panas di rumahnya Dia sama suaminya Sama adik-adiknya Nah ini Si pasien saya ini Kan punya keluarga kecil Ini sering tengkar juga Si Si perempuan ini Kan anak si ibu itu Yang si laki-laki Ini orang Jawa Timur Sama juga Sebelum merantau ke Jakarta Diisi kodam Ini sering tengkar nih Di rumah nih Dan ini Kalau pergi tempat mertua Tengkar dengan mertuanya Kayak gitu Jadi sama-sama kodam Rival Kayak kita tuh Gagak-gagahan gitu Apa Aku penjaganya nih ya Kamu masuk-masuk rumah saya Jadi yang sakit kepala Itu yang punya badan Yang nyesek Itu yang punya badan Yang kena omel Itu yang punya badan Memang waktu itu Saya Rukiah tuh Dua-duanya berreaksi Suami-istri Iya Nah bener Kalau ini Jadi saya rasa Bukan itu mbak Bukan Dia masih fokus ke bapak Berarti Si kodam pijat itu Kayaknya kayak gitu Semoga Allah beri bapak Taufiq Untuk dibuang Di Rukiah Misalnya Masih bong Kalau gitu Iya Karena kayak gitu emang mbak Orang kalau punya sesuatu tuh Dia jadi Jumawa Kayak saya misalnya Saya Rukiah nih Kalau saya punya kodam Saya kan merasa ini Pede saya Kalian nih Nggak ada apa-apanya Nih belakang saya nih Ini dari Mataram nih Waduh Ini dari Mataram Kaliannya cuman Apa jenis ecek-ecek Nggak takut Itu Merasa punya sesuatu Gitu Emang kayak gitu Tapi itu Punya banyak penyakit dok Karena sudah tua Iya Harus dibuang itu mbak Bapaknya dinasihatin dulu Susah dok Kan ada itunya Ada isinya Jadi kalau dinasihatin Mentah mesti Iya ya Bang saya aja sering tongkar Saya selalu Saya selalu Kita nampatin nanti-nanti Nanti kalau bicara Sama Bapak itu Yang pelan Pelan aja juga Masih seorang yang tersinggung Kalau udah di rumah Makanya Sehari dua hari Itu masih oke Kalau udah melebih Dik hari Seminggu 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 Semoga Allah memudahkan Alhamdulillah Kita cukupkan Sampai jumpa 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 Terima kasih.